Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 9 Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam Ayo diambil bukunya Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang Teknologi Perkembanggiatan pada tahun Pertanaman Anak-anak lihat di halaman 87 Ya anak-anak siap Teknologi Perkembanggiatan pada tumbuhan yang pertama adalah hidroponik Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan Dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral Dalam air tanpa menggunakan tanah Jadi tidak usah menggunakan tanah tapi air Nutrisi mineral Tanaman jarak khususnya sayuran contoh paprika Tomat, timun, perang, selada Itu dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang menggunakan nutrisi Atau juga ditambah dengan medium lain yang tidak larut dalam air Contohnya Ini adalah dengan botol bekas Botol bekas diisi air atau nutrisi yang lain Terus dikasih tanaman Tidak perlu menggunakan tanah Di sini di gambarnya ini adalah Di alir selang air Ini praleng Atau medium untuk penanamannya Tanaman yang ditanam dengan teknik hidroponik Teknologi yang kedua adalah vertikultur Vertikultur ini metode budidaya tanaman Dengan cara membuat instalasi secara bersingkat Atau vertikal Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman Kita lihat di halaman 87 gambar itu Ini adalah vertikultur Jadi ditumpuk ke atas Tumpuk ke atas Satu persatu Jadi tanamannya bisa banyak Dengan lahan yang sempit Makanya di situ dituliskan Teknik budidaya ini cocok untuk daerah perkotaan Dan yang lahannya tersantas Yang berikutnya Teknik Kultur jaringan tumbuhan Di sini disebutkan Kultur jaringan adalah suatu metode Di perbanyakan tumbuhan Dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman Seperti sel Atau sekelompok sel jaringan Atau organ Bagian tanaman yang diambil tadi Itu selanjutnya Itu selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi skaril Pada medium yang mengandung nutrisi Dan zat pengatur tumbuh atau hormon Jadi tanaman yang diambil sel atau jaringannya Yang diambil tadi Diletakkan di medium yang tepat Selanjutnya Selanjutnya Bagi yang tanaman akan memperbanyak diri Dan berkembang Menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap Akar, batang, dan daun Itu ya Banyak sekali jenis tanaman Nah ini contohnya Jadi di sini Salah satu bagian Kultur jaringan pada tumbuhan Akan lebih jelas Anak-anak di halaman 88 Yang bawah ini Ukuran biji anggrek itu sangat kecil Menyerupai tepung Karena kecilnya ukuran itu Menyebabkan jumlah satangan makanan Dalam biji sangat sedikit Sehingga sangat sulit Sebagai biji anggrek untuk tumbuh Biji anggrek dapat tumbuh Jika kondisi lingkungan cukup lembab Dan dibantu oleh jamur yang disebut dengan mikoriza Rendahnya daya tumbuh Biji anggrek inilah yang menyebabkan Para peneliti Juga petani anggrek Mengembangkan teknik perkembang Biakan dengan kultur jaringan Untuk apa? Biar dia dapat Anggrek yang banyak waktu singkat Bagaimana caranya itu? Tunas atau biji anggrek yang telah diambil Kemudian ditanam pada medium agar-agar Yang berisi nutrisi dan yat pengatur tumbuh Biji anggrek itu akan dapat tumbuh dengan cepat Dan lebih banyak dengan cara ditaruh di medium yang tepat lagi Setelah proses penanaman Biji anggrek ini akan mengalami proses pengakaran atau tumbuh akar Tumbuhnya akar inilah yang menandai kultur jaringan Itu sudah berjalan dengan baik Selanjutnya Pemisahan biji yang telah mengalami proses pengakaran Dan inilah yang disebut dengan plantlet Plantlet akan tumbuh menjadi tanaman anggrek yang struktur organnya lengkap Akar, batang, daun, dan lengkap Jika sudah memiliki organ lengkap inilah Maka dia bisa dikeluarkan dari botol kultur ini Setelah dia dikeluarkan dari botol kultur ini Lihat gambar yang B Yang A Biji anggrek telah tumbuh dan ditanam dalam botol kultur Dikeluarkan Yang B Proses aklimatisasi anggrek Apa itu? Di sini Tanaman anggrek terlebih dahulu harus ditempatkan pada ruangan Yang disebut dengan proses aklimatisasi Tujuannya agar tanaman anggrek yang baru itu mengenali kondisi di luar botol Jadi dia terkungkung Belum disebut Dia di tempat proses aklimatisasi diri Biar dia ngerti lingkungan luar dia Nah Setelah proses aklimatisasi Maka Jika akar tanaman anggrek ini telah tumbuh kuat Tanaman anggrek siap dipindahkan ke media tanam yang baru Dan dapat ditanam di luar ruangan Seperti gambar C Anggrek di pertipunan budidaya anggrek Ini sudah di luar ruangan Nah itu anak-anak ya Teknik perkembang biarkan pada tumbuh hari Ada banyak tanaman yang lain sekarang yang mungkin lebih Mungkin ada lagi yang namanya verti Kalau tadi syroponik sama verti kultur didabung Ada yang membuat budidaya dengan cara Verti kultur hidroponik Jadi didabung Dia sistemnya vertikal Oke anak-anak Silahkan anak-anak pelajari Semoga yang disampaikan di kermanfaat Ketemu lagi pada studio yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya